selamat menikmati dan menurut prediksi dari BMKG ini curah hujan yang akan turun di kawasan Jawa Barat puncak-puncaknya ada di bulan Maret ini dan akan kembali berangsur normal di bulan Mei mendatang tentunya dari awal tahun 2021 Indonesia secara keseluruhan sudah dibayang-bayangi oleh bencana alam dimulai dengan Longsor, kemudian juga banjir di kawasan Kalimantan dan tidak luput dari ingatan kita bahwa banjir pun menghantui provinsi Jawa Barat diantaranya adalah banjir di kawasan Bekasi, kemudian Subang, Sumedang, bahkan Karawang dan berkaitan dengan kondisi banjir yang ada di Jawa Barat saya sudah memiliki 3 narasumber yang sudah akan bisa kita bahas mengenai banjir di Jawa Barat ini tentunya dengan sambungan virtual meeting dan saya akan menyapa terlebih dahulu 3 narasumber saya yang sudah terhubung di virtual meeting kita yang pertama ada Kepala BPBD Jawa Barat Bapak Dhani Ramdan Assalamualaikum Pak Dhani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di kantor Pak sudah di rumah Alhamdulillah terima kasih sudah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk berbagi pandangan dan juga situasi berkaitan dengan Jawa Barat dari sudut kebencanaan ya kemudian berikutnya ada Ketua Pos Gabungan Relawan Siaga Bencana dari Wan Adri kita akan menyapa Abah Soma Assalamualaikum selamat malam Abah Waalaikumsalam selamat malam Kang Asabi Pakalak Kang Dhani selamat malam Sampurasun sampai sehat ya Abah Alhamdulillah sehat berkat dukungan semua pihak oke terima kasih sudah hadir bersama program Jabar terkini di Bandung TV dan yang terakhir saya perkenalkan kepada Anda anggota DPRD fraksi Nasdem kita akan menyapa Kak Sabil Akbar Assalamualaikum selamat malam walaikumsalam selamat malam juga semua para sehat iya masih di perjalanan ya Kak Sabil saya baru selesai reses mbak oke dan tidak apa-apa ya diganggu sebentar waktunya oke terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami kalau kita berbicara mengenai kondisi kebencanaan yang ada di Jawa Barat ini kalau kita lihat di beberapa artikel disampaikan bahwa faktor-faktor pengendali iklim di wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat ini yang sedang aktif berpengaruh adalah monsoon Asia dan Indonesia pun masuk dalam kondisi tersebut dan untuk di Jawa Barat sendiri prediksi di akhir Maret 2021 adalah hujan ekstrim nah di Jawa Barat pun sudah terasa sampai dengan hari ini tadi pukul 15.41 jika kita pantau beberapa media online dan juga sosial media ini ditayangkan kejadian baru saja jam 15.41 adalah banjir genangan air yang terjadi di kawasan Cilengi masuk ke tol Cilengi dan juga akses menuju Sumedang apa yang salah dengan kondisi keadaan alam saat ini di Jawa Barat? Pak Dhani barangkali bisa digambarkan kondisi Jawa Barat saat ini seperti apa? ya, terima kasih saat ini memang Jawa Barat sejak awal November memasuki masa musim hujan dan puncaknya ada di Januari, Februari hingga Maret ini dengan jana musim yang memang bergeser-geser di awal musim hujan di Jabar bagian Selatan kita lihat curah hujan sangat tinggi waktu itu ada kejadian di Pak Bumpur kemudian di Tasik Selatan sampai ke Pangandaran juga mengalami banjir lalu memasuki awal tahun 2021 ini Januari, Februari itu Pak Cetana 78 terjadi banjir di Subang kemudian Indomayu dan Majalah Tengka lalu tanggal Sumbas 20 Bekasi, Kabupaten Kota, dan Karawang juga mengalami banjir yang cukup besar nah, berdasarkan perkiraan BMKG memang Maret ini jana musim bergeser ke wilayah tengah khususnya Bandung Raya dan memang baru saja kita masuk Maret ternyata laporan dari Kabupaten Bandung khususnya kawasan Cilunyi, Lanca Ekek saat ini diterjang banjir karena curah hujan yang cukup tinggi tentu soalnya curah hujan bukan satu-satunya faktor penyebab banjir karena kalau hujan tinggi tetapi kapasitas dari sungai, gelai nasi, dan saluran-saluran lain ini baik juga daerah resapannya baik tentu hujan ini tidak akan menimbulkan banjir jadi banjir saat ini adalah perpaduan berbagai faktor di satu sisi memang curah hujan tinggi untuk musim hujan tahun ini lalu yang kedua kondisinya kurang khususnya daerah resapan semakin berkurang kalau kita lihat perbandingan peta dari tahun 90-an sampai ke tahun 2000 di wilayah-wilayah Jawa Barat itu area-area terbangun semakin meluas daerah-daerah resapan justru semakin berkurang sementara kapasitas sungai, saluran air, dan sebagainya tidak banyak bertambah yang justru bahkan banyak terjadi sungai-sungai kita menjadi dangka karena sedimentasi akibat erosi di samping juga sampah kemudian juga sistem dainasi yang belum terpadu antar daerah itulah kira-kira faktor-faktor yang bisa menyebabkan banjir seperti ini curah hujan yang semakin lama semakin tinggi intensitasnya kemudian disusul dengan daerah resapan air yang semakin lama semakin berkurang dan kalau kita lihat fakta di lapangan selaku relawan dan juga ketua pos gabungan relawan siaga bencana dari Wanadri Abah Soma saya akan mencoba bertanya kepada Anda berkaitan dengan kondisi di lapangan dari sudut pandang relawan bagaimana Abah? ya guys, Assalamualaikum semuanya para peserta webinar Bandung TV jadi kalau kita melihat kondisi di lapangan apa yang barusan di katakan atau dipaparkan oleh Pak Allah memang betul sekali karena ada salah satunya ada resapan kurang terus perilaku manusianya yang memang belum memadai sehingga terjadinya penyempitan terus pendangkalan dan juga tersumbat-tersumbatnya banyak saluran-saluran air sehingga menemukan itu padahal kalau kita melihat relawan itu semuanya bergerak karena memang hanya menangani dan membantu masyarakat yang atau daerah-daerah yang terkena banyak tapi kalau kita melihat dari pandangan relawan sebagai yang di lapangan hasil kamar kajiannya banyak sekali masalah-masalah yang memang ini yang harus diperbaiki oleh semua pihak karena kalau menurut saya curah hujan apapun itu volume air yang naik dan turun itu sama tidak akan lebih 2010 itu terjadi kemarau basah itu juga sama seperti itu dan segala macam jadi sebelum 2010 mungkin banjir-banjir pernah ada tapi tidak separah yang memang tahun-tahun sekarang jadi artinya kalau kita melihat ini ya hasil kajian lapangan juga di apa di lokasi banjir itu karena memang apa ulah manusianya terlalu terlalu dominan sehingga apa yang terjadi dipaparkan oleh Pak Kalak sebagian besar memang terjadi sumbatan-sumbatan terjadi apa gedangan-gedangan contoh saja sekarang kalau misalkan kita belajar dengan bagus kenapa kerawang bekasi banjir tapi banjir ketahunan di balai endah itu tidak pernah terjadi sekarang itu sudah bagus artinya berarti ada sesuatu yang bisa kita pelajari itu mungkin dan tadi pernyataan dari Abbas Soma berkaitan dengan dominasi aktivitas manusia ini yang menjadi salah satu faktor penyebab dari bencana alam yang ada di Jawa Barat bahkan di Indonesia saya akan menyapa Kak Sabil Kak Sabil berkaitan dengan pernyataan tersebut bahwa aktivitas manusia yang mendominasi di dunia ini yang menjadikan salah satu faktor penyebab bencana alam ini bagaimana pendapat dari Kak Sabil saya setuju dengan apa yang tadi di utara menolak ini adalah salah satu situasi yang kondisi pajingkan buah tragedi alam yang tidak bisa dipensikan dan hal krusialnya seperti apa kita tidak bisa untuk ditaksirkan secara luas jadi memang kita kesadaran dari masyarakat ini sangat kebutuhan untuk bisa kita minimalisir dan saya tentu dari DAPIS 10 yang memulai kiri Kerawang, Surakarta kemarin kebetulan Kerawang yang menjadi salah satu tampak di luar biasa di mana di perumahan BMI yang menjadi salah satu publik mungkin bahkan nasional kemarin sampai kemarin Pak Gubernur hadir bahwa yang jadi persoalan itu memang tidak kesadaran masyarakat saya tidak memungkiri bahwa COVID-19 saat ini untuk masyarakat sendiri jangan untuk bisa memperhatikan masalah banjir untuk bisa antipasih masalah COVID-19 saat ini memang kurang untuk bisa diperhatikan jadi saya berharap dari pemerintah ini tentunya untuk bisa memberikan program ini ke depan untuk perbaikan ini lebih kepada dry nasir nanti untuk ditingkatkan lagi dry nasir perbaikannya harus ditingkatkan kembali lalu bagaimana dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan fungsi alih lahan Kang Sabil untuk saat ini saya rasa pemerintah harus bisa mengambil sikap yang cepat karena ini kan urgensi bagi di alam yang mampu lebih pemerintah lagi luas karena kepentingan warga masyarakat yang ada di daerah masing-masing oke kepentingan masyarakat yang selalu digaungkan dan diutamakan oleh para legislator kita pemirsa dan bagaimana kepentingan dan keamanan dari para pengungsi yang tentunya terakhir kita lihat bahwa Karawang dan Bekasi menjadi salah satu lokasi yang begitu luas untuk area yang memang dikenai bencana banjir kita akan beralih ke Pak Dhani kita akan coba update bagaimana situasi dan juga kondisi para pengungsi khususnya yang ada di kawasan Bekasi dan juga Karawang Pak Dhani untuk daerah yang masih di pengungsian itu adalah tinggal penduduk yang memang berada di kebayuran khususnya di lokasi Tanggul Jebol Sungai Citarun karena memang rumahnya yang 5 unit itu tersapu habis lalu 15 unit kainnya rusak kurang kurang dan senang nah inilah yang saat ini masih di pengungsian ada di tempat pengungsian yang kita siapkan di bangunan SD di dekat titik itu ada juga yang ikut di sana pemilik sedangkan di daerah-daerah lainnya yang kemarin penduduk mencapai ada hampir 20 kecamatan itu seluruhnya sudah kembali ke rumah masing-masing demikian juga yang di Karawan seluruhnya sudah kembali ke rumah masing-masing dan mudah-mudahan kalau situasi tidak hujan tidak terlalu besar lagi ini banjirnya bisa kita kenalikan karena tanggul-tanggul jebol kemarin yang mengakibatkan banjir yang luas tersebut sudah kita lakukan perbaikan meskipun masih dalam situasi darurat perbaikan darurat jadi dengan diodek kantung-kantung pasir yang sangat besar ukurannya bisa menahan air nanti di memasuki musim kemarau kita akan lakukan perbaikan permanennya untuk tabung-tabung tersebut mudah-mudahan saja masih bisa bertahan sampai akhir musim hujan ini nah yang ingin ditanyakan masyarakat berangkali ya Pak Dhani selaku dari perwakilan pemerintahan semua proyek yang memang dilaksanakan untuk penanggulangan banjir dan infrastruktur ini cenderung dilakukan diperbaiki di tingkatkan kualitasnya di saat sudah terjadi bencana apa yang memang diperhatikan oleh pihak pemerintah berkaitan dengan hal tersebut jadi pemerintah tentu sebenarnya tidak pernah berhenti melakukan upaya-upaya penanggulangan banjir ini sebagaimana kita ketahui bahwa sudah hampir bertahun-tahun kita membangun berbagai bendungan saat ini ada enam bendungan yang dalam proses bersamaan kita bangun jati gede yang sudah selesai itu pengendalian banjir Cimanuk ke arah Ilhamayu dan Cirebon lalu di Subang kita sedang membangun Sadawarna itu sudah 60% di Kuningan juga kita bikin bendungan kuningan untuk supaya pengendalian banjir ke Cirebon lalu di Ciawi itu ada dua bendungan untuk pengendalian sungai Cilewun dan tahun ini kita juga akan membangun bendungan di Cibet supaya banjir di Bekasi sampai Karawang ini bisa terkendali dengan itu juga kita membangun puluhan founder atau kolam-kolam retensi ada yang sudah 100% ada yang memang masih dalam proses lalu soletan-soletan terowongan atau curug cijongpong nah itu semua adalah upaya-upaya dari sisi mitigasi struktural namun tetap saja itu tidak akan cukup karena tadi persoalan intensitas hujan yang semakin tahun semakin tinggi kemudian juga daerah resapan semakin kecil sehinggaran hot air jika di masa lalu hanya 10% air hujan yang mengalir ke sungai saat ini rata-rata di Jawa Barat sudah di atas 50% air hujan itu langsung lari ke sungai maka sementara sungai-sungai kita kapasitasnya seperti itu ada yang memang diperlebat di normalisasi tapi juga banyak juga yang mengalami penjantalan maka sangat logis kalau terjadi lintas air melewat ke daerah-daerah di tinggian sungai bahkan jauh ke permukiman di tengahnya nah itu harus diikuti dengan mitigasi non-struktural jadi kalau tadi dendungan penguatan tanggung sodetat itu struktural atau mitigasi non-struktural apa ya tadi yang disampaikan oleh Tan Soma Bang Sabio juga melakukan masyarakat yang lebih mengurangi risiko baju dengan cara tidak mengalih fungsikan lahan menerbang kohon dan tidak membuang sampah ke sungai atau tempat di resmi sebenarnya mudah untuk bisa merelasisikan kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan berdampak baik bagi lingkungan masyarakat ya Pak Dhani tapi acap kali kita menemukan bahwa ada saja masyarakat yang membuang sampah ke sungai kemudian juga menutup trotoar sehingga tidak ada dry nozzle bahkan membuang sampah-sampah dengan ukuran besar langsung ke sungainya bagaimana cara pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat apakah kita harus meniru masyarakat luar negeri dengan kebiasaan yang luar biasa menjaga lingkungan kita akan simak perbincangannya usai jeda tentunya dalam program Jabar Terkini Terima kasih Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama saya Chris Santi tentunya dalam program Jabar Terkini tadi sempat diulas bahwa banyak usaha dari pemerintah berkaitan dengan penanggulangan bencana baik dari infrastruktur dan juga merubah mental dan kebiasaan dari masyarakat Jawa Barat guna mengurangi potensi bencana alam yang ada di Jawa Barat dan menurut pernyataan dari Ketua BPBD Jabar Bapak Dhani Ramdan dikatakan bahwa potensi curah hujan yang tinggi ini beralih ke bagian tengah dari kawasan Jawa Barat yaitu Bandung Raya dan bagaimana pandangan dari relawan siaga bencana dari Abah Soma berkaitan dengan bagaimana di lapangan jika banyak masyarakat di Jawa Barat yang masih belum mengindahkan faktor-faktor utama penyebab banjir yang ada di lingkungannya hal kecil saja tidak membuang sampah di aliran sungai atau bahkan tidak mendirikan bangunan di kawasan dry nase dan ini seringkali kita lihat bahwa bangunan-bangunan semi permanen ini berdiri tentunya menghalangi dry nase yang ada Abah Soma masih bersama saya ya Abah masih Abah Soma berkaitan dengan kondisi masyarakat Jawa Barat sendiri Abah Soma kan lebih luas bisa memperhatikan menganalisa karakteristik masyarakat Jawa Barat selaku relawan apa sih yang harus kita tuduk poinkan kepada masyarakat Jawa Barat sehingga nurut dengan semua anjuran dari pemerintah ya kalau pengalaman di lapangan ya memang pemerintah harus atau semua ya semua unsur elemen yang karena bencana ini kan milik bersama semuanya harus turun harus turun memberikan edukasi kepada masyarakat contoh langsung dan segala macamnya itu harus ada ketegasan ketegasan dalam hal penerapan regulasinya karena selama kami di lapangan ada saja yang melanggar yang membuang setelah macam ya akhirnya beralih kepada hal-hal klasik terus kami bagaimana membuang sampah terus harus dimana bagaimana kami tidak melakukan hal ini nah hal-hal seperti itu kami banyak 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 menerima banyak mendapat perkhidratan-perkhidratan di masyarakat yang ada jadi intinya bahwa kita harus kolaborasi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak tidak minimal mendominasi apa tambah parahnya kondisi-kondisi sehingga menyebutkan banjir atau masalah yang lebih besar lagi itu contohlah misalkan di beberapa sungai kan kita banyak jainasi-jainasi yang tersumbat misalkan di daerah Tegaluar Jawati daerah di calengka rancai kek semuanya itu saluran-salurannya tersumbat oleh ya hampir sebagian besar dari tersumbatannya itu dari sampah atau dari tadi ya yang disebutkan apa sedimentasi sehingga air itu masuk ke tersumbatannya dan itu mereka lebih banyak ya tadi karena mungkin edukasinya terkurang begitu masif sehingga mereka ya ada yang turun di lapangan ada juga yang hanya ribu atau mempermasalahkan yang lain-lain jadi itu jadi kalau menurut saya harus ada kolaborasi semua pihak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana merubah apa mindset masyarakat jangan buang sampah jangan menyempitkan sungai jangan menutup drainasi drainasi bahkan mungkin juga dari pemerintah saya juga ke pemerintah masak drainasi drainasi di kita itu di kota Bandung terutama khususnya itu drainasi yang tidak menyerap air tapi dia melempar air sehingga air itu bertetik di satu tempat sehingga menjadikan tadi genangan yang sangat besar harusnya kan konsep-konsep drainasi itu juga harus ditinggalkan kembali sehingga serapan-serapannya banyak sehingga mengurangi tadi lemparan air yang lebih banyak ke titik yang terendah itu juga salah satu mungkin selain edukasi masyarakat buat pemerintah regulasi dan pembangunan pembangunan drainasinya harus konsepnya harus bermitigasi itu mungkin pesanti dan sebagian pasukan kita dari relawan yang tergabung maupun yang tidak tergabung itu semuanya sudah sudah ada di tempatnya masing-masing yang memberikan bantuan kepada masyarakat oke konsep ideal dari drainasi yang sebaiknya diadaptasi di kota Bandung bahkan di provinsi Jawa Barat ini seperti apa abah versi abah sehingga tentunya ini bisa memberikan masukan kepada pihak terkait nantinya tidak mengulangi lagi konsep drainasi yang saat ini dibangun oke jadi contoh lah kalau biopori itu sudah banyak tapi biopori itu tidak cukup bagus tapi tidak menyelesaikan contoh drainasi yang kurang begitu bermitigasi di kota Bandung drainasinya itu semuanya burung-burungnya lingkaran satu hong penuh tidak ada kesempatan air meresap kepada tanah di situ semuanya terakhir ini dan mencapai di titik tertentu yang paling rendah sehingga berkembuk kalau manusia konsepnya kembalikan lagi misalkan ke zaman dulu bahwa air itu harus ada yang menyerap sehingga binatang-binatang yang ada di drainasi itu seperti keyepta yang itu hidup sehingga dia mengemburkan tanah jadi airnya meresap itu salah satu drainasi yang di kota Bandung harus seperti itu terus perlu apa besarannya drainasi juga harus mampu menampung pelumah air nah kadang-kadang kita drainasi dan Indonesia itu dibuat tapi ketika air banyak masuk tidak punya daya tampung yang sangat memadai sehingga air banyak meluat-luat dan menimbulkan tadi apa limpahan-limpahan sehingga banyak di satu tempat jadi kalau menurut itu konsepnya harus ditinjau kembali konsep tentang drainasi itu jadi jangan sampai nanti contoh lah contohnya hongnya hong lingkaran jadi kesempatan air meresapnya dimana kalau pakai hong lingkaran tapi kalau misalkan hongnya berbentuk po gitu ya ke bawah airnya meresap tanahnya dibiarkan ada binatang-binatang apa yang ada di tanah itu akan hidup dan mengemburkan air jadi air meresap apa keuntungannya begitu air meresap cadangan air kota tersebut semakin banyak tapi juga air yang mengalir ke titik terendah itu semakin berkurang sehingga banyaknya juga bisa dieliminik seperti itu oke semoga menjadi masukan ya kepada pihak terkait Pak Dhani dan juga Kak Sabil Kak Sabil masih bersama saya ya oke kalau kita tadi dengarkan pernyataan dari Abbas Oma bagaimana merubah mindset ataupun budaya masyarakat Jawa Barat untuk tadi mengikuti anjuran pemerintah tidak membuang sampah sembarangan kemudian juga menjaga lingkungan apakah cukup dengan adanya sosialisasi dan edukasi tanpa adanya punishment kepada mereka kita ambil contoh saja masyarakat yang tinggal di Singapura mereka harus dikenai biaya seribu dolar Singapura atau kisarannya di angka 20 juta rupiah jika mereka nekat untuk membuang sampah tidak pada tempatnya haruskah hal tersebut dilakukan secara masif dan juga tegas kepada masyarakat Jawa Barat ya kita kalau melihat dari ekoromi Singapura itu tentu berbeda kalau disana itu kan janganlah membuang sampah untuk kita merokok saja ada tempat betul kita tidak bisa mengimplementasikan di Singapura dengan Jawa Barat itu tentunya luas wilayah yang tentu berbeda ini salah satunya memang sosialisasi itu ditingkatkan dan sekarang juga pemerintah mempunyai gagasan adanya sebuah penampungan KPAS itu yang terjasamakan antara pendekat daerah dan provinsi di Legok Nangka ini mudah-mudahan menghitung sadaran masyarakat berkurang nanti sampah-sampah yang nantinya numpuk yang diberikan masing-masing kita bisa disorot dan membuat tempatnya ya balik lagi kesadaran masyarakat ini sangat menentukan apa yang terjadi dengan situasi kondisi iklim alam tertentu jadi memang agak sulit untuk diimplementasikan di Jawa Barat karena jumlah masyarakatnya juga berbeda kemudian juga luas wilayahnya pun berbeda tapi orang Indonesia ini bahkan orang Jawa Barat ini karakteristiknya takut kalau ada punishment Kang Sabil ya kalau di Singapura itu kan terkadang itu etis itu juga mempengaruhi Mbak Bu untuk kearif lokal Mbak disana kan banyak masyarakat tingkat kedisiplinannya tinggi ketika ada pemberitahuan tingkat kesadaran yang mereka timbul kalau di kita kan hanya ketakutan ketika kita terjadi ketakutan itu hanya satu kali ketika udah lolos dari resah tangan itu akan melakukan hal yang sama oke jadi punya banyak keberanian sebenarnya masyarakat di Jawa Barat ini ya Kak betul betul jadi tingkat masa bodohnya masih tinggi tingkat keberaninya justru diantar di negara itu oke nah tadi kita fokusnya pada kebiasaan masyarakat budaya masyarakat kemudian juga masalah lainnya akibat dari bencana alam seperti banjir ini dititik beratkan pada sampah nah bagaimana lingkungan yang ada di Jawa Barat akankah masih punya kekuatan untuk bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat Jawa Barat itu sendiri apakah sudah rusak lingkungan di Jawa Barat kita akan bahas usai jeda tetap dalam program kesayangan Anda Jabar Terkini iya program dari Jabar Terkini kali ini membahas berkaitan dengan banjir di Jawa Barat ini bencana alam sudah menghantui Republik ini sejak awal tahun 2021 tidak terkecuali Jawa Barat Sumedang Subang Bekasi Karawang dan juga Pokor sejak tahun 2019 ini catatan dari Walhi memang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan dan juga pencemaran dari das di Jawa Barat semakin lama tidak berkurang tidak mengalami penurunan bahkan cenderung mengalami kenaikan dan sejak tahun 2019 pun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Doni Monardo meminta Jawa Barat untuk mengendalikan kerusakan lingkungan yang semakin masif karena semua bencana di Jawa Barat ada mulai dari banjir puting beliung tanah longsor gunung merapi sampai dengan tsunami ada di Jawa Barat dan bisa dikatakan bahwa provinsi Jawa Barat ini supermarketnya bencana alam nah kita akan coba tanyakan kepada Pak Dhani Ramdan selaku kepala BPBD Jawa Barat Pak Dhani benarkah statement yang menyatakan bahwa Jawa Barat itu adalah supermarketnya bencana alam dan tingginya kerusakan lingkungan salah satunya dipicu oleh penambangan silahkan Pak Dhani ya kalau disebut supermarket ya mungkin karena tadi semua jenis kebencanaan di Indonesia ini ada di Jawa Barat kenapa? karena memang topografi dan kondisi alamnya memang di hampir di seluruh dunia fenomenanya kalau daerah-daerah yang pemandangannya indah tanahnya subur itu cenderung juga ada potensi bencana di dalamnya itu bisa dicek di luar negeri juga seperti itu persoalannya adalah apakah dengan ada potensi bencana itu maka kita menjadi daerah yang terbelakang karena bencana tentu kalau tidak dimanage dengan baik akan seperti itu tapi kalau kita lihat Jepang yang selalu dijadikan kiblat itu itu lebih intensitas bencana lebih tinggi ya gempaknya angin topannya badai kemudian tsunami itu juga terjadi di Jepang tapi kita lihat apakah masyarakat Jepang menjadi miskin menjadi tidak berdaya malah sebaliknya kalau kita lihat mereka maju teknologinya maju industri kenapa karena kebencanaan membuat mereka punya budaya tanggung bencana nah itulah yang ingin kita wujudkan di Jawa Barat dan diawali dengan tadi sikap dan perilaku kita terhadap lingkungan kita mengenal kondisi wilayah kita kemudian juga aktif dalam pengurangan risiko bencana jadi jangan hanya melihat bahwa bencana itu penanggulan bencana tahu jawab pemerintah ya tapi kalau pemerintah tidak dibantu dengan upaya-upaya pencegahan yang masing dari masyarakat dari upaya-upaya pengurangan risiko bencana di lingkungan kita masing-masing itu tentu berat bagi kita semua untuk bisa mewujudkan Jawa Barat ini menjadi provinsi yang maju meskipun memang di tengah potensi kebencanaan yang tinggi kebikiran oke walaupun memang dari segi kebencanaan semuanya ada lengkap di Jawa Barat tapi justru ini menjadi salah satu faktor motivasi kita untuk seperti masyarakat yang ada di Jepang mereka punya jiwa fighter punya jiwa yang tangguh untuk bisa menghadapi bencana alam yang sering terjadi di negara mereka lalu banjir yang sempat menerjang kawasan Bekasi dan Karawang kalau kita lihat bahwa dua kawasan ini merupakan kawasan industri yang pastinya memiliki investor yang luar biasa menanamkan modalnya berindustri di kawasan tersebut Kak Sabil berkaitan dengan bagaimana memberikan trust kepada para investor untuk tetap stay di Provinsi Jawa Barat khususnya Bekasi dan Karawang adakah langkah khusus yang dilakukan dan harus dilakukan pemerintah berkaitan dengan banjir di Bekasi dan Karawang guna tadi menjaga para investor Pak Sabil Pak Sabil Kasabil kalau kita lihat bahwa kawasan Bekasi dan juga Karawang sempat diterjang banjir tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa dua kawasan tersebut adalah kawasan industri yang memiliki investor luar biasa yang menanamkan modalnya di sana Nah, kemarin terjadi banjir, bagaimana untuk kita bisa menjaga trust-nya mereka untuk tetap berinvestasi di Jawa Barat? Ada langkah khusus tidak, Kak? Ya, letak geografis tentu menjadi persoalan apabila berdempetan antara kabupaten satu sama lain, saya contohkan kayak Kerawang dan Bukasi. Jadi perbatasan itu terkadang menjadi kendala untuk para pemerintahnya itu acu ketika berbatasan dengan darah yang lain. Jadi tentu harus ada kolaborasi yang linier antara pemerintah dari tingkat eksekutif, legislatif, juga kolaborasi antara provinsi dan pusat. Karena ada persoalan-persoalan yang memang tidak bisa ditanggulangi itu hanya oleh anak kabupaten. Jadi perlu sinergis antara adanya provinsi, pusat, dan kabupaten agar semua pangunan itu bisa terjaga dan sesuai dengan komposisinya masing-masing. Jadi tentu investor ini menginginkan sebuah kondusif lingkungan ini, kalau umpama ada sebuah kerjasama pemerintah di sekitar. Karena memang investor terkadang mereka tidak ingin berbicara secara teknis, hanya ingin berbicara bagaimana hasil supaya kondisi di lapangan ataupun di kawasan itu tentram dan juga tidak ada persoalan tragedi alam seperti itu, Mbak. Jadi kondisi alam dan letak geografis memang menjadi salah satu faktor untuk bisa mengiring investor menanamkan investasinya di suatu daerah termasuk di kawasan Karawang dan Bekasi. Lalu apa yang kita jaminkan kepada mereka sehingga mereka memang tidak akan berpindah ke kawasan yang lain, bahkan ke negara lain. Kak Sabil berkaitan dengan ada tidak regulasi-regulasi yang nanti diusulkan untuk bisa barangkali diberikan insentif untuk para pelaku industri di sana yang sudah kadung menanamkan investasinya? Ya, saya pikir kalau umpama investasi di Jawa Barat, Mbak, meskipun dengan UR yang cukup tinggi di Kerawang karena tingkat kesadaran dari mulai para pekerjaannya yang kerja di industri masing-masing sudah mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi jadi walaupun bagaimanapun terkadang walaupun banyak yang expand investor dari Jawa Barat keluar tetap akan balik lagi ke Jawa Barat, Mbak. Saya salah satunya, contohnya kan kayak Batang, di mana para investor itu banyak yang beralih hati kejabar karena di sana tingkat minim SDM-nya itu sangat mempengaruhi produksi di dalam industri itu sendiri, Mbak. Oke, jadi kita percaya dan juga optimis bahwa mereka akan tetap stay dan setia di Provinsi Jawa Barat ya, Kang Sabil? Ya. Kalau ada relaksasi atau insentif bagi mereka, memungkinkan tidak diajukan? Ya, relaksasi itu kan memungkinkan apabila memang tergantung dari kebijakan para kredit diperbankannya masing-masing, Mbak. Dan itu tentu harus ada peran dari pemerintah untuk bisa mengakomodir sejauh mana relaksasi itu terjadi pada perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi harus ada kajian yang lebih mendalam lagi ya berkaitan dengan industri mana yang akan mendapatkan bantuan atau bahkan ya maksimal semua industri yang ada di kawasan Bekasi dan Karawang juga akan mendapatkan relaksasi ataupun insentif ya, Kang Sabil ya. Kita coba usulkan barangkali nanti kepada pemerintah melalui wakil rakyat. Dan berikutnya kita akan menyapa kembali Abba Soma. Abba masih tetap mendengar suara saya dengan jelas? Masih, masih. Oke, Abba berkaitan dengan tadi, haruskah pemerintah memberikan insentif ataupun relaksasi bagi para pemilik modal yang ada di kawasan Bekasi dan juga Karawang? Atau ya sudah cukup saja pemerintah fokus pada para pengungsi? Ya, saya kira saya juga kurang begitu paham ya masalah perusahaan terhadap itu. Tetapi intinya bahwa ketika korporat tersebut membangun sesuatu di daerah tersebut, ya minimal dia bisa memberikan satu kesejahteraan di ring satunya lah seperti itu. Apakah kesejahteraan itu dia bisa memberikan kemudahan-kemudahan yang lain ataupun lingkungannya juga gak mau. Ya Abba, sepertinya ada gangguan sinyal. Ya, kalau kita lihat bahwa kawasan Bekasi dan juga Karawang ini memang kawasan... Apakah itu insentif atau apa, ya saya kira itu bisa di... itu teknis lah mungkin, tapi ada kemauan dari korporat bahwa kalau dia melakukan sesuatu di satu tempat, minimal dia harus menjaga lingkungannya, memberikan satu kenyamanan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga korporat di jalan, masyarakatnya juga mendukung karena merasa nyaman dan aman tinggal di lokasi tersebut. Oke, jadi ada keseimbangan ya antara aktivitas manusia dan juga keterjagaan lingkungan. Nah, kalau di kawasan Bekasi, juga Karawang ini penuh dengan industri yang memang fokusnya di dua kawasan tersebut yang memang tidak sedikit dari mereka yang mengalami kerugian. Nah, bagaimana di kawasan Bandung sendiri? Kabarnya juga Bandung Raya ini mengalami krisis air karena lahan hijau yang ada di kawasan Bandung Utara beralih fungsi jadi daerah bisnis. Nah, bagaimana dengan kondisi tersebut? Kita akan berbincang setelah jeda tentunya dalam program Jabar Terkini. Pemirsa, ini segmen terakhir. Kita membahas berkaitan dengan banjir di Jawa Barat. Masih bersama ketiga narasumber saya, Kepala BPB di Jawa Barat, Pak Dhani Ramdan, kemudian ada Ketua Pos Gabungan Relawan Siaga Bencana, Abah Soma, dan juga anggota DPRD fraksi Nasdem, ada Kak Sabil Akbar. Berkaitan dengan kawasan industri Bekasi dan Kawarawang yang terkena bencana banjir, kita akan coba bahwa Anda mengingat kembali bahwa kawasan Bandung Utara pun mengalami hal yang serupa. Bukan kawasan industri-nya yang harus diperhatikan, tapi kawasan lingkungan alamnya. Karena memang serapan air dan juga mata air yang ada di kawasan tersebut, ini sudah dalam kondisi kritis. Dan kawasan tersebut sudah beralih fungsi menjadi areal bisnis dan juga perumahan. Pak Dhani Ramdan berkaitan dengan berubahnya, alih fungsi lahan yang ada di kawasan Bandung tentunya ini menjadi PR kita bersama ya, berkaitan dengan hal tersebut. Nah bagaimana BPBD bisa menanggulangi hal tersebut sehingga tahun ini tidak ada penambahan lagi lahan kritis? Ya, tentu memang BPBD mempunyai tugas juga dari aspek pencegahan. Jadi BPBD tidak hanya hadir pada saat terjadinya bencana, lalu memberikan pertolongan, lakukan evakuasi, pengungsian, dan sebagainya. Tapi kita bekerja sejak pencegahan. Dan salah satu aspek pencegahan itu adalah penyusunan regulasi dan penegakannya. Hanya untuk penyusunan regulasi dan penegakan, ini kita tidak melakukannya sendiri secara langsung. Karena memang kepada BPBD tidak diberikan kewenangan untuk menindak misalnya, mencabut izin, dan sebagainya. Kami, posisi kami adalah melakukan gajian risiko bencana dalam bentuk peta-petarawan bencana. Lalu dokumen itu kita serahkan kepada badan perencanaan daerah sebagai bahan dengan dinas peta-petarawan, sebagai bahan untuk penyusunan RTL. Nanti dari RTL diturunkan menjadi RDTL, perencanaan detil peta-petarawan, yang itu menjadi dasar bagi terbitnya izin mendirikan bangunan IAB pada setiap bangunan-bangunan yang didirikan oleh pemerintah, oleh masyarakat, maupun usaha atau swasta. Dalam pandangan kami, sepanjang prosedur itu ditempuh, semua bangunan mengajukan IMB-nya, mendapat izin, karena nanti dari situ bisa diseleksi, apakah bangunan tersebut berada di daerah lawan bencana atau tidak, apakah mengurangi resapan air dan sebagainya, bagaimana koefisien bangunannya dan sebagainya. Kalau itu dipenuhi, harusnya Bandung Utara maupun kawasan lain tidak menjadi lahat kritis. Tetapi, sepanjang masyarakat tetap tidak mengindahkan aturan ini, IMB, kemudian juga memang penegakannya di tingkat kawasan dan kota sebagai institusi yang melakukan izin, ini tidak dikerjakan, tentu saja pelanggaran dan pelanggaran akan terjadi. Jadi, artinya ini perlu kolaborasi semua pihak. Kami bagian dari kajiannya, resikonya memberikan rekomendasi, lalu nanti para bupati wali kota membuat RTW, DTR dan IMB-nya, lalu juga dikontrol oleh aparat penegak terga, yaitu Satpo PP, bisa juga dibantu oleh aparat hukum lainnya. Nah, kalau itu ditempuh, insya Allah, lahan kritis dimanapun dan juga daerah-daerah rawan bencana tidak boleh dibangun, sehingga tidak menimbulkan potensi kebencanaan berikutnya. Oke, usaha penjagaan terus dilakukan oleh pemerintah ya Pak Dhani, dan semoga ini terrealisasi dan hasilnya maksimal. Kita akan coba menyapa kembali Kak Sabil Akbar, selaku anggota DPRD fraksi Nasdem berkaitan dengan rusaknya lingkungan dan juga rusaknya ekosistem yang ada di Jawa Barat. Apa yang akan Anda lakukan selaku legislator berkaitan dengan hal tersebut, Kak Sabil? Ya, hal yang pertama yang ingin kita lakukan adalah kita memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi. Yang tentu yang terdikatakan oleh BPBD, saya sangat setuju, membutuhkan sebuah kajian-kajian, dan ini tentu bukan hal yang mudah. Kita harus melakukan sebuah analisis yang saya pikir secara kualitatif, karena ini proses-proses kajian ini, dan secara sistematis pun harus kita menjadi salah satu sebuah terobosan. Jalan satu-satunya yaitu secara edukasi kepada masyarakat melalui interaksi sosial langsung, melihat peninjauan langsung kepada kondisi masing-masing, agar secara kondisi yang ada di lapang ini kita melihat situasi secara alam tertentu. Oke, edukasi dan juga sosialisasi yang akan terus dilaksanakan secara continuity berkesenambungan bagi masyarakat di Jawa Barat. Kita akan menyapa kembali Abah Soma selaku Ketua Pos Gabungan Relawan Siaga Bencana dari Wanadri, Abah Soma. Ini segmen terakhir kita berkaitan dengan peran serta relawan guna menjaga lingkungan, menjaga ekosistem yang ada di Jawa Barat seperti apa? Abah, silakan. Ya, kita dari relawan dan kebetulan saya juga megang Ketua Porum Pengurangan Risiko Bencana Profesi Jawa Barat. Jadi memang di Bandung, khususnya Bandung Utara dan Bandung Selatan, kita sudah mengaktifasi masyarakat lewat pembentukan porum-porum pengurangan risiko berbasis desa, misalkan di antara desa-desa dan setelah macam. Artinya bahwa porum itu tujuannya adalah satu, dia akan mengurus lingkungannya sekitarnya sehingga asli dan nyaman, sehingga betah ditinggalinnya. Terus kedua, porum tersebut bisa bekerjasama atau berkolaborasi dengan pemerintah yang ada di daerah tersebut ketika eksplorasi tentang lingkungan dan segala macam lebih berbawasan pengurangan risiko. Jadi kami sudah melakukan itu dan beberapa puluh desa sudah kami buat porum-porumnya, itu semuanya adalah antisipasi ketika tadi alahan kritis ataupun kerusakan-kerusakan lingkungan di Bandung Utara maupun Bandung Selatan, minimal kita bisa berkoordinasi bagaimana mengantisipasinya, bagaimana untuk solusi-solusi keluarga. Itu yang kami lakukan dari porum relawan dan pengurangan risiko bencananya. Oke, terima kasih Abah Soma dan ini adalah simpulan yang bisa kita sampaikan kepada Anda pemirsa, saya undang kepada Pak Dhani Ramdan selaku kepala BPBD Jawa Barat untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi berkaitan dengan bencana banjir di Jawa Barat. Pak Dhani, Mangga? Ya, jadi bencana adalah urusan kita semua, bukan hanya BPBD meskipun BPBD diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua upaya, mulai dari pencegahan, peningkatan kesiap-siagaan, tanggap darurat, hingga pemulihannya. Namun, pelaksanaannya ini adalah pentahelix. Ada unsur pemerintahnya, disitu pemerintahnya juga berbagai intansi, baik pusat maupun daerah, lalu ada unsur masyarakatnya, komunitas, para relawan, para penggian, lalu ada unsur usaha, dunia usaha, swastanya, ada unsur medianya juga, dan para akademisi. Semua harus berkolaborasi bersama untuk satu tujuan yang sama, yaitu pencegahan bencana ataupun pengorangan tusiko bencana. Banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan kemampuannya, dan tanggung jawab kita bersama. Insya Allah, Jawa Barat akan semakin tanggung bencana. Tanggung jawab kita bersama. Kak Sabil, singkat saja. Silahkan. Ya, masalah tragedi ini adalah sebuah tragedi alam, tsunami yang secara iklim situasinya bisa melibatkan banyak pihak, tentu harus ada peran semua elemen yang tadi dikatakan saya sangat setuju, harus ada kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintahan agar tragedi ini bisa sama-sama ditenggulangi dan hilangkan yang namanya sebuah perbedaan. Jadi, dimanapun bencana itu, meskipun berbeda daerah, kita harus sama-sama intent untuk bisa membantu satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih Kak Sabil, Abbasong, mas silahkan statement terakhir Anda. Ya, saya setuju bahwa penanggulangan atau penanganan bencana adalah urusan bersama, dan terutama keselamatan rakyat itu harus nomor satu. Keselamatan rakyat harus nomor satu. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama saya kurang lebih satu jam dalam program Jabar terkini. Selamat menjalankan tugas dengan baik dan juga maksimal demi kepentingan masyarakat di Jawa Barat. Hatun Nuhun sekali lagi jaga kesehatan dan juga tetap optimis bahwa supermarket bencana alam bukan di Jawa Barat. Dan butuh adanya sinergitas antara masyarakat dan juga pemerintah guna mewujudkan lingkungan yang jauh dari bencana alam. Kerusakan lingkungan, berubahnya ekosistem, penambangan liar, bahkan alih fungsi lahan menjadi salah satu faktor utama penyebab bencana alam yang ada di sekitar kita. Terima kasih Anda sudah bersama saya Chris Santi selama satu jam. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Selamat malam. Terima kasih.